Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama aku Fatli Hidayah di channel Projek Ringan. Kali ini saya mau ngumpulin orang-orang yang main PLTS di sistem 12, 24, 36, atau 48V. Nah, mana nih kalian? Nanti tulis di kolom komentar ya. Jangan sampai enggak. Karena ini kalau kalian punya pengalaman bagus tentunya ini sangat penting sekali bagi orang yang belum mengalaminya guys. Jadi, biarkan orang-orang yang belum punya pengalaman main di sistem voltase tinggi ini punya cerita. Dia punya gambaran lah dari para pelaku langsung. Jadi, jangan sungkan nanti tulis di kolom komentar. Terus gini guys, aku ini mau menyampaikan tentang sistem 12-48V. Itu yang lebih efisien yang mana? Jelas, semakin voltase tinggi sistem akinya atau sistem baterainya yang kalian gunakan itu semakin baik. Kenapa kok semakin baik? Karena saat kita menggunakan sistem PLTS, bayangin dulu guys ya. Saya kasih imajinasi buat kalian. Tarik nafas dulu. Nih, seperti ini. Bayangin 5.000 WP, kalian mau rakit PLTS sistem 24V atau 3.000 WP deh sistem 12V. Berapa besar yang kalian mau gunakan untuk kabelnya? Segede gini nanti guys ya, segede gini. Wah, itu pasti sangat kacau sekali. Sedangkan kalau kalian gunakan di sistem 48V untuk 2.000, 3.000, sampai 5.000 WP, maka itu sudah pasti efisien di kabel. Kabelnya juga nggak terlalu besar banget. Baratnya pakai di kabel 16V sampai, ya mulai 10V ya, sampai 16V atau sampai berapa ya, 25V, it's okay. Tapi kalau kalian 5.000 WP di 12V, kabelnya ini segini. Nanti luas penampangnya itu ya 100V. Pusing nggak kalian itu nanti? Pusing guys. Jadi, SCC-nya juga akan butuh banyak. Karena SCC kan kemampuannya ampernya juga cuma terbatas guys ya. 40A, 60A. 5.000 WP, bayangin aja guys. Main di 12V. Wah, itu ampernya besar sekali. Kan modelnya dibagi. 5.000 WP nanti dibagi sistem 12V itu ketemu ampere guys ya. Bayangin aja. Jadi, lebih cocok main di sistem 48V. Kalau aku sendiri masih main di 12V, karena saya memandang dari segi low budget-nya. Kenapa segi low budget-nya? Karena segi low budget-nya itu kalau saya beli aki bisa nambah 1-1. Tapi kalau 48V, kalau kalian mau nambah aki, langsung belinya 4 ya guys. Sistem 24V, beli aki langsung 2. Sistem 36V, beli aki langsung 3. Jadi, di balik semua sistem itu ada kekurangan dan kelebihan. Tentunya disesuaikan juga dengan porsi kalian masing-masing. Intinya, main di voltase tinggi itu lebih efisien penambangan listriknya. Main di voltase rendah itu lebih efisien di pembelian perangkatnya. Tapi, harus dengan sistem PLTS yang rendah. Ya, contoh 500V kebawah main di 12V masih oke. 1000V main di 12V ya kayaknya jangan deh guys. Tapi masih bisa, nggak ada yang salah. Saran aku main di 24V. Itu sistem 1000V plus minus. Terus sistem 1500-an WP sampai 2000V plus minus. Itu bisa kalian mainkan di sistem 24V atau sampai 36V atau 48V. 2000V ke atas, 3000V ke atas. Kalian pakai 48V saja guys. Itu saran sederhana dari aku. Tentunya, ingat konsekuensi tadi. Voltase besar, biaya lebih besar ya. Karena sekali beli aki langsung banyak. Voltase kecil, biaya lebih kecil. Ini cocok buat eksperimen. Main di 12V cocok buat pemula. Itu aja guys. Oke, thanks for watching. Semoga kalian menjadi orang yang sukses ber-PLTS. Baik voltase berapapun, itu nggak masalah. Pilihan kalian. Di sini tidak ada yang namanya salah dalam main voltase. Tiga, tiga volt pun nggak ada yang salah. Yang penting kalian tetap semangat berusaha dalam ber-PLTS. Dan jangan sampai malas belajar. Itu aja guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.